Terhitung sejak periode Januari sampai Oktober 2018, bagian layanan pengadaan barang dan jasa Setda Batanghari telah melakukan proses tender sistem elektronik atau e-tendering terhadap 127 paket yang berada di 17 organisasi perangkat daerah. Namun sayangnya dari jumlah paket tender yang terdaftar tersebut, dua paket di dua OPD dinyatakan gagal dilelang. Kasubak pengadaan layanan barang dan jasa bagian LPBJ Setda Batanghari Zuldi Serafauzi menjelaskan bahwa sejumlah paket yang gagal tersebut yakni berada di Dinas Koprindak sebanyak dua paket dan Dinas PUPR sebanyak tiga paket. Hal ini disebabkan lantaran dinas terkait mengalami keterlambatan dalam proses pengajuan. Sementara 121 paket lainnya telah diselesai dilelang dan satu di antaranya masih dalam proses. Di mana dari ratusan paket e-tendering tersebut memiliki pagu anggaran senilai Rp121.856.000.000 lebih. Sedangkan total harga hasil lelang yakni senilai Rp112.724.000.000 lebih. 121 paket sudah terlaksana seluruhnya pekerjaan dan ada satu yang sedang lagi proses yaitu Dinas Kesehatan dan ada lima paket yang gagal. Di Dinas PU ada tiga paket, di Dinas Koperasi ada dua paket. Nah ini kendalanya berapa ini pak? Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan lagi karena memang sudah terlalu.